oke dapet alhamdulillah 11 menit disini saya taro jadi tadi videonya terpotong videonya ternyata yang terakhir tadi bentuknya portrait yang saya inginkan landscape disini saya sudah melakukan beberapa perubahan dalam bagian pembentukan ini barangnya agak rapih agak rapih aduh aduh malicin juga tapi gapapa ini bagian ini bawahnya bagian sampingnya ini ada nalasnya saya buka-buka nah seperti ini nah kemudian yang saya ingin melakukan adalah saya ingin taro kardus di bawahnya tapi rapih gitu bikinnya kayak bulet tapi rapih nah caranya bagaimana caranya yang pertama saya lakukan itu saya cari kardus seperti ini taro disini ini bagian ini bagian pembentukannya kayak gini kemudian saya nyari diameternya 6 cm 6 cm disini saya akan menggunakan marker ya snowman gunakan disini ini aja kayak gini terus kemudian 6 cm di samping juga kemudian saya bisa menarik garis yang sama dari sini 6 cm juga dan agar rapih dikit mungkin nih ini saya bikin garisnya banyak eh titiknya ada 4 saya akan lakukan untuk gambar 1 cm aduh oke seperti ini kemudian saya akan menarik garis dengan menggunakan pensil eh pensil kalau nggak pulpen ini saya coba-coba aja pakai pensil dulu kalau nggak bisa pensil ya pulpen ya ini tarik dari sini oke agak miring dikit ya tapi nggak apa-apa lah itu mungkin retina saya nggak bener nih eh lensa saya yang kurang cekung mungkin nih nggak tahu saya nggak ngerti biologi tapi kayaknya sih ya gitu deh silinder tahu deh apa yang salah eh seperti ini jadi udah ada 6 ini mana bagian 6 cm oh bagian yang ini bagian 6 cm ini saya akan kotong enggak oh bukan yang itu aduh botonnya itu salah semua garisnya ini nggak ada yang bener njata ini nggak apa-apa lah bisa diakal-akalin juga ini saya akan coba untuk membenarkan garisnya ini 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 jadi ini pembenaran garis lagi ini saya udah benerin garisnya jadi kayak gini itu walaupun nggak rapih tapi agak lain-lainnya ini gunting gunting ini cutter boleh yang bisa menambah gunting yang terkaternya mungkin saya gunakan untuk kematan lain Oke lumayan gak rapi ya Tapi gak apa-apa Nanti juga dipotong juga Aduh Patah gak tuh Ya Allah Tuhan Oke ini adalah bentuk benda yang Patah ini yang ambil gunting baru lagi Patah 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 selamat menikmati 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 Nah bisa kan Nah pencang Oke kemudian Kita akan taruh dulu kita Depan ini Jadi kering Kita juga bisa membantu dengan cara Meniup produk kita Terima kasih Oke kita nunggu sebentar ya Mungkin ya Masih beberapa menit lagi Masih berapa nih 51 menit Kita udah 26 menit Sekitar 25 menit lagi Sekitar 25 menit Sambil menunggu proses pengeringan Ini saya akan Saya akan Mana ya Oke Ini mana penggarisnya Oke disini saya akan Mencoba menggambar motif Buat si batiknya Nanti yang saya bakal Taruh di produk saya Jadi pertama kita ambil dulu Tadi kertas yang tadi Yang kita udah ukur Kemudian kita cari ukurannya Tingginya seberapa Jadi saya kebetulan Tingginya itu Bakalan sekitar 9 cm Jadi tinggi yang ini ya Tinggi yang Dia tinggi segini 9 cm Ini saya kasih titik ini dulu Titik penggaris Terima kasih telah menunggu Terima kasih telah menunggu Dan kiri seperti ini Sudah ada kertas yang Sudah ada saya gariskan Kemudian saya akan Menggunting dan Menggambar motifnya Terima kasih telah menunggu Terima kasih telah menunggu Yang kira-kira Muatlah ya Terima kasih telah menunggu Yang disini saya telah menemukan Motif batiknya Yang saya akan gambar Kemudian Saya akan Menaruh Menaruh si Pencil saya ya Ini kertasnya Di atasnya Dan saya akan Coba mulai mencapai Terima kasih telah menunggu Terima kasih telah menonton 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 Terima 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 menonton